Juga kecewa sama Papa Mama sama Karangga juga Kalian selalu cuekin aku Kalian gak pernah bener-bener peduli sama perasaan aku Justru kalian lebih peduli sama Yasmin Bisa-bisanya kalian nutupin semua ini di depan aku Hah? Kenapa? Pa, tenang dulu Pa Mama sama Karangga mengambil keputusan tidak memberitahu Papa itu ada alesannya Karena Mama dan Rangga takut Papa kena serangan jantung lagi Gitu lah Pa Itu bukan ales Kalian harus tahu ini bukan masalah main-main Kalian lihat Alisha sampai kayak gini Ini gak bercanda, ini gak main-main Iya Pa, Mama tahu makanya sengaja Mama mengurung Alisha di kamar di rumah gak boleh keluar Biar tidak bergaul sama temen-temennya Pa Papa Papa Mama Karangga kalian ngapain disini? Saya Mama mau nanya sama kamu Kamu kenapa bisa terjermus kayak gini sih? Kenapa? Alisha itu stres, Pa Karena keadaan di rumah ini Stres Stres apa? Kamu stres kenapa? Stres kerjaan Kan kalau kamu stres kerjaan Kamu bisa minta cuti Berapa hari kamu bisa istirahat di rumah atau jalan-jalan dulu Kan gak ada masalah Bukan karena kerjaan, Pa Tapi karena Papa Kok kamu tiba-tiba nyalain aku? Hah? Kamu ngaca harusnya Kamu lihat Anak-anak kamu bisa begini semua Ya karena kamu gak becus Kenapa Papa jadi nyalain Mama? Iya Harusnya yang salah tuh Papa Karena Papa tidak bisa menjadi figur yang baik Di depan anak-anak Figur? Udah cukup di rumah Selama seharian Aku kan ada di kantor Aku kerja, Ma Ya aku juga kerja Pa, Ma udah cukup Lebih baik sekarang fokus Sama Alisha aja Udah udah Kamu juga gak usah ngatur-ngatur Kamu juga gak bener Jadi kakak Lihat adik kamu jadi gini Ini gara-gara kamu Udah stop 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 Aku muak denger kalian semua Aku kayak gini karena kalian Aku kayak gini karena kalian Aku kayak gini juga karena Papa Papa Aku juga kecewa sama Papa Mama sama Karangga juga Kalian selalu cuekin aku Kalian gak pernah bener-bener peduli sama perasaan aku Justru kalian lebih peduli sama Yasmin Sekarang aku tambah stres karena Romeo ilang Sedangkan aku gak bisa ikut cari Romeo Alisha tenang Tenang Kamu ini masih dibawa pengaruh obat Jangan ngaco ngomongnya Iya deh lebih baik sekarang kamu istirahat ya Enggak Aku bisa berpikir jernih kok Aku emang kecewa sama kalian semua Mama Kecewa sama sikap Papa Papa udah malu-maluin aku Papa udah bikin aku muak Papa bikin aku sedih Bisa-bisanya Papa selingkuhin Mama Tindakan yang menjijikan dan gak bermoral sama sekali Pak Tindakan yang menjijikan dan gak bermoral sama sekali Pak Kamu harus rehabilitasi sekarang Enggak Aku gak mau direhab Pak Harus Lisa Nanti Papa ngak atur semua Kamu rehab di rumah Papa juga gak mau Masalah ini jadi terumbar kemana-mana Nantikan efeknya bisa ke kantor Bisa keluaran Papa nanti akan cari Dokter dan perawat yang bisa rehab Untuk datang ke rumah Aku gak bisa nolak lagi Kalau Papa udah kasih perintah kayak gini Aku pasti udah gak bisa ngebantah Rehab itu pasti gak bosanin Bang Aku juga jadi gak bisa lanjut nyari Romeo Papa Mama karangga Aku minta kalian keluar dari kamar aku Aku pusing dengerin kalian Aku butuh waktu sendiri Keluar kalian Oke, oke, oke Oke Rangga Ya ma Bagaimana? Kamu udah ada belum? Mau teori baru untuk ngedeketin Yasmin Harus cepet loh Jangan kelamaan Ya ma, aku ngerti kok Kita gak bisa lama-lama Nah Kain lah Nih Susnina udah bawain anggur Mak Hmm Manis kan? Enak Main lagi dong Soal Kamu lihat itu Gak mungkin kita bisa menahan dia Kamu tau kan perempuan itu sangat licik Ya ma, aku tau kok soal itu Mama gak mau ya Perempuan itu terus-terusan minta nikah sama kamu Memang kamu mau menikah sama dia? Ya enggak lah ma Dari awal aku juga emang gak cinta kok sama dia Karena yang aku butuhin Untuk menyempurnakan rencana aku adalah Yasmin Makanya Kamu harus cepet bisa mendapatkan hatinya Yasmin dong Jangan kelamaan Ya ma, aku ngerti kok Aku emang ada rencana Tapi aku butuh bantuan dari mama Apa? Kamu perlu apa? Mama akan bantu kamu Tidak Tidak Sayang, lah kupu-kupu Sini lihat Wah, jangan dipegang nanti pergi Uh, gemes banget warnanya Yah Eh kupu-kupu kamu mau kemana? Sayang, sayang, sayang Bu Ajeng sama Rangka lagi ngomongin apa? Kok kayaknya serius banget? Jangan-jangan mereka lagi bikin rencana lagi Ya aku tau sih Bu Ajeng gak suka aku ada di rumah ini Cepat atau lambat Dia pasti cari cara Supaya aku bisa pergi dari rumah ini Ya gak 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 Aku harus cari cara Supaya aku bisa bertahan Dan dapetin Rangka lagi Tenang aja sayang Apapun itu Mama akan bantu Yang penting kamu bisa selalu berdekatan dengan Yasmin Dan kamu bisa mendapatkan hatinya Yasmin Ya? Ya ma Ya udah mau aku pergi dulu ya Ya sayang Ya Ba seneng banget deh ngeliat kamu di pagi hari ini Udah gak murung lagi Terus Mata kamu juga udah gak sembab gitu Ya masa harus kayak gitu Terus kan Ya aku juga gak mau sedih-sedih terus Yang penting kan sekarang ini kan Aku bisa berharap dan bisa berdoa Semoga dokter Romeo bisa kembali pulang Dari kemaren soalnya mbak khawatir banget ngeliat kamu Iya mbak Ya Tapi Ngomong-ngomong Ketumen ya Kamu bawa bekalnya banyak banget Gak seperti biasanya gitu Maksud sih Oh ini Apa Aku memang agak banyakin bekalnya Soalnya kan Apa namanya Bagi-bagi Sama temen-temen kantor gitu Oh iya 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 Jadi ya harus banyak ini Makanya aku mau ngambil lagi nih Dibanyakin sama aku Rame ya Rame banget Maafin aku ya mba Aku gak enak banget ngebohongin mbak dia sebenernya Tapi aku gak punya pilihan lain Aku masih harus nyembunyiin soal dokter Romeo yang masih hidup dari semua orang Kayaknya udah ada taksinya deh Aku langsung siap-siap dulu ya Oh iya 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 Ini ini gak dibawa juga semua Itu buat mbak dia Oh kenyang sih tapi ya udah deh Nanti abis Mbak dia aku jalan dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Hati-hati ya Hati-hati Hati-hati Uwak Good morning Good morning sayang Uwak 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 Terima kasih.